Anak katakan, antum beli rokok, kemudian antum bakar rokok itu, letakkan saja di tong sampah. Dibakar tapi letak di tong sampah. Hukumnya apa? Hukumnya halal apa haram? Kenapa? Mubazir. Hukumnya apa? Haram mubazir. Antum bakar rokoknya, taruh di tong sampah. Tidak di apa-apain. Bakar saja, taruh di tong sampah. Hukumnya haram karena mubazir. Sekarang antum beli, antum menghisap, antum rusak jantung antum. Antum rusak paru-paru yang Allah amanahkan pada diri antum. Apa hukumnya? Halal? Makruh? Yang sedang antum letakkan saja di tong sampah jadi mubazir, sudah masuk kepada hukum mubazir. Dan mubazir hukumnya adalah haram. Sekarang antum rusak paru-paru antum, antum rusak jantung antum, antum rusak yang lainnya. Pencernaan terganggu, kehamilan terganggu, impotensi akan datang. Apakah hukumnya makruh? Setelah dia hisap beli rokok, dia hisap rokok, dia rusak jantungnya, dia rusak paru-parunya, dia rusak aliran darahnya, dia rusak. Kemudian dia keluarkan, dihirup oleh anaknya, dihirup oleh istrinya, dihirup oleh kakaknya, dihirup oleh suaminya, dihirup oleh istrinya, dihirup oleh kawan-kawannya. Dan dia rusak jantung mereka, dia rusak paru-paru mereka, dia rusak kesehatan mereka. Hukumnya makruh? Aneh. Fa'inatadhabun, kemana kalian berpendapat bahwa itu adalah makruh? Berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda. Kesalahan yang terjadi pada rokok yang tidak bisa lagi, kita katakan dia adalah makruh, yang benar dia adalah haram. Namun, itulah bahaya fatwa. Sedangkan difatuakan haram saja, di Arab Saudi sudah dari puluhan tahun difatuakan haram, yang ngerokok masih banyak kok. Di Arab Saudi sudah dari puluhan tahun difatuakan haram, yang ngerokok masih banyak kok. Walaupun sudah difatuakan apa? Haram. Apalagi kalau fatwanya tidak haram, maka manusia akan centang perenang dan semaksimalnya akan merokok. Sudah dipasang di rokok itu, rokok membunuhmu. Tetap saja makruh. Membunuh apa hukumnya makruh apa haram? Terima kasih telah menonton!